Sekolah Dasar Negeri Cipinang III yang berada di Desa Cipinang, Kecamatan Angsana merayakan pelepasan serta kenaikan kelas tahun ajaran 2022-2023. Di mana acara ini terselenggara atas antusias wali murid serta hasil musyawarah bersama Komite Sekolah, sebagai bentuk syukur dan ungkapan terima kasih kepada Dewan Guru. Turut hadir memenuhi Undangan Kormin Kecamatan Angsana, Ketua PGRI Kecamatan Angsana Kapolsek Angsana dan Kepala Desa Cipinang serta para tokoh masyarakat dan para wali murid. Dalam pidato pembukaannya Kades Cipinang Haji Mukra, mengucapkan terima kasih kepada semua wali murid yang telah antusias mengadakan acara pelepasan dan kenaikan kelas. Ia pun meminta kepada warganya agar lebih meningkatkan kesadaran dan pentingnya sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama putra-putri masyarakat Desa Cipinang. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Cipinang Tiga, yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Angsana, Alhamdulillah Bapak Rosat, hadir. Tak lupa yang saya hormati K3S Kecamatan Angsana yang mewakili, yang saya hormati Kormin Kecamatan Angsana, tak lupa Spesial Bopat Kapolsek Kecamatan Angsana yang mewakili, yang saya hormati. Juga para Kepala Sekolah Sekolah Sekecamatan Angsana yang saya hormati, tak lupa kepada Komite SDN Cipinang Tiga yang saya hormati. Tak lupa kepada media Alhamdulillah hadir, nampal di Kurang Serena yang saya hormati. Salawat serta salam, hayurang sasaranan, pajak ke, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dina hari ini SDN Cipinang Tiga melaksanakan kenaikan kelas. Kemarin tahun 2023 juga Alhamdulillah, sekarang 2023 melaksanakan kenaikan kelas. Saya sangat setuju sekali, kalau tiap tahun mengadakan kenaikan kelas. Yang penting masyarakatnya siap untuk mendukung para para siswa SDN Cipinang Tiga. Selamat menikmati kenaikan kelas. Selamat menikmati kenaikan kelas. Dari Desa Cipinang, Kecamatan Angsana Mitra, Banten News mengabarkan.